Hai teman kece, namaku Austin dari LPPA Kabupaten Belu Dan ini adikku Kia Sekarang kita mau sama-sama pergi ke sekolah Tapi sayangnya adikku gak mau pergi ke sekolah Kalau hanya berdua, karena takut Memang sih, biasanya kita pergi ke sekolah di antar ibu dan ayah Tetapi, mereka sedang gak ada di rumah Jadi, ibu mempercayakan aku dan adikku untuk pergi ke sekolah sendiri Lagi pula, aku ini kan sudah besar Aku gak tahu kenapa adikku jadi takut begini ya Ndek, kenapa takut pergi ke sekolah berdua bersama kakak? Takut nanti di jalan ketemu sama orang jahat kak Terus kita diancam dan diapa-apain lagi Apalagi kan sekolah kita jauh Kita harus jalan kaki dulu, terus naik bus, lalu jalan kaki lagi ke sekolah Apakah kakak gak takut? Oh begitu, gak apa-apa Kakak mengerti Sekarang kita jalan saja dulu Kakak tahu kok gimana cara mengatasinya Jadi, kamu gak usah khawatir ya Kalau ketemu orang jahat, yang harus kita ingat gak boleh panik Merasa takut tuh ajar Tapi, jangan sampai panik dan gak bisa mikir Kita harus selalu awas dan cepat berpikir Gimana caranya supaya bisa terhindar dari bahaya Misalnya, kita sedang jalan kaki Lalu, kita merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang Sebaiknya, kita tetap tenang Cari tahu, apakah orang itu sengaja mengikuti kita Ataupun memang berjalan searah dengan kita Kalau orang tersebut sengaja mengikuti kita Sebaiknya, kita gak lari Kita bisa berjalan dengan cepat menuju tempat yang ramai Tapi, kalau orangnya memang sudah pasti mengejar dan mengancam kita Baru kita lari dan teriak minta tolong Kita juga gak boleh panik Dan wajah kita juga seperti orang ketakutan Karena, orang yang mau berbuat jahat Langsung tahu kalau kita lagi ketakutan Kalau sudah begitu, ia bisa jadi langsung memulai aksinya Waktu kita sedang berjalan Atau menunggu angkutan Sebaiknya, kamu menghindari Dan berani mengatakan tidak kepada orang tersebut Jika dia mengaku sebagai teman orang tua kita Atau saudara kita Sebaiknya, kita gak langsung percaya dengan orang tersebut Kita juga gak boleh asal menerima pemberian dari orang asing Misalnya, ada orang yang gak dikenal Tiba-tiba memberi hadiah Makanan atau minuman Berjanji Membelikan barang Atau mengajak nonton Kita tolak semua Karena, bisa saja orang itu berniat jahat pada kita Satu lagi yang penting nih Kita juga harus tahu bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh Dan gak boleh disentuh orang lain Bagian tubuh yang boleh disentuh oleh siapa saja Yaitu telapak tangan dan kaki Misalnya, kita boleh salaman dengan teman, guru, dan yang lainnya Tapi, tentu saja mereka juga menyentuh dengan sopan dan gak kasar ya Kalau bagian tubuh yang gak boleh disentuh orang lain Kira-kira, kamu tahu gak yang mana? Iya, betul Semua, kecuali jari ya Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh yaitu Mulut, dada, kemaluan, sekitar paha dan bagian tubuh yang ditutupi lainnya Bagian-bagian tubuh ini harus dijaga dan dilindungi Supaya gak disentuh oleh orang lain Apalagi, orang asing yang gak dikenal Bagian-bagian tubuh tersebut bisa disentuh oleh beberapa orang terdekat kita saja Misalnya, ibu Saat membantu kita membersihkan anggota tubuh sehabis buang air Memandikan kita Menyuapi kita, dan lainnya Kalau sudah besar, tidak perlu dibantu lagi ya Gimana kalau ada orang yang terlanjur menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh tadi? Kita harus bertindak Misalnya, dengan menangkis tangan orang itu Atau bilang saja, maaf, jangan sentuh Supaya orang itu gak melakukan lagi Kalau orang itu mengancam kita bagaimana? Misalnya, orang itu memegang bagian tubuh kita yang gak boleh dipegang Lalu, kita diancam untuk gak boleh memberitahu siapapun Kalau kita memberitahu orang lain, nanti kita dijahati lagi Bahkan diancam akan dibunuh Aku kan jadi takut Nah, menurutmu Apa yang harus adik lakukan? Pilih semua yang benar Ya, benar Adik tetap tenang Wajahnya jangan sampai terlihat ketakutan Dan jangan mau kalau diajak pergi Karena bisa jadi, adik diculik dan dibawa ke tempat sepi Ikutnya, lihat kalau di sekitar ramai atau sepi Kalau ramai, apa yang harus dilakukan adik selanjutnya? Ya, betul Adik harusnya teriak minta tolong dan lari minta bantuan ke orang dewasa Gak perlu memarahi orang yang mengancam dan melaporkan ke polisi Yang penting adalah keselamatan kita Nah, kalau sepi Apakah adik boleh berteriak minta tolong dan lari mencari bantuan juga? Ya atau tidak? Jawabannya, tidak Karena orang jahat bisa langsung menutup mulut kita Atau mengejar kita Kalau seperti ini memang cukup sulit Tapi, kamu nggak boleh diam saja Karena orang jahatnya sudah berniat mencelakakanmu Tiga hal yang kamu bisa lakukan Satu, jalan cepat Jangan lari Pergi menuju ke tempat yang ramai Wah, kalau bawa HP Diam-diam telpon atau SMS orang tuamu Jangan lupa beritahukan lokasimu agar bisa dijemput Tiga, kalau ketemu orang lain Sapalah dan minta bantuan Lebih baik mencegah daripada menghadapinya Asalnya, orang jahat akan mengincar anak-anak yang berjalan sendirian Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersama dengan orang dewasa Untuk menemani kita saat berpergian Misalnya, orang tua atau kakak Lalu, usahakan tidak melewati jalan yang sepi Apalagi kalau sendirian Oleh sebab itu, kita sebaiknya memilih jalan yang ramai Dan sering dilalui banyak orang Terus, gimana kalau kita sudah terlanjur diancam dan dijahati? Mudah-mudahan tidak sampai terjadi Tapi, kalau sudah kejadian Kita harus menceritakan kepada orang tua Dan jangan takut terhadap ancaman itu Karena orang tua akan melindungi kita Kamu sudah tahu kan, Dek? Apa yang harus dilakukan Kalau kita berada dalam bahaya Dan diancam orang lain Yuk, sekarang kita berangkat ke sekolah Kan ada kakak Dan kita tidak melewati tempat yang sepi Menurutmu, cara mana nih yang paling kamu ingat Supaya terhindar dari bahaya orang jahat? Jawab di kolom komentar ya Jangan lupa share dengan teman-temanmu Supaya mereka juga jadi tahu Cara menghadapi bahaya orang jahat Stay safe, teman kece Kejar cita, kejar ilmu, right? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati